Halo assalamualaikum ketemu lagi di tuku-tuku channel kali ini saya tidak akan mengunboxing sesuatu tapi saya akan mereview ya ini dia ini adalah produk semirban semirban kinclong ya kalau di tokonya di sebut ini semirban kinclong wet look 90% silikon ini seharga Rp28.000 nah reviewnya saya ini udah pakai selama hampir dua minggu ya udah Hai dua minggu tapi masih lumayan awet untuk motor pemakaiannya tidak begitu banyak jadi semirban ini saya pakai untuk bodi motor dan untuk ubin lantai ubin yang motif batu dia agak kusam saya olesin semir ini ini review dari saya ini dengan harga yang cuma Rp28.000 tapi hasilnya lumayan banget jadi motor yang diolesin dengan semirban ini dia itu enggak berminyak gitu bodinya tapi dia meresap ke bodi motor asal setelah di semir jangan langsung dipakai mungkin satu zaman dulu dia udah langsung terasa kering dan debunya tidak begitu nempel kalau biasanya kan ada semirban yang kalau habis dioles itu wet look tapi itu kendalanya dia agak seperti berminyak licin jadi bodinya bodinya cepet ketempelan debu ini saya beli dari sini di Tokopedia di tokonya namanya biang busa ya tokonya ini ada di Bekasi namanya biang busa 1 liter 1 liter semirbannya itu 28.500 udah sudah banyak yang beli ini juga emang hasilnya tidak mengecewakan di sini ada 499 ulasan Ayo kita lihat aktualnya pemakaian dari semirban ini ini adalah motor vario saya tahun 2015 yang sebelumnya kemarin saya olesin semirban ini ini di bagian hitam ini tadinya sudah sangat kusam ya warnanya sudah bukan hitam lagi tapi warnanya dia sudah putih 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 kusam dan di bagian ini juga catnya bagian atas ini catnya sudah mulai mengelupas tadinya juga kelihatan bersisik ya tapi ya dengan semir ini dia jadi lebih sedikit hitam ya jadi meringankan dan ini di bagian ini masih terlihat glossy walaupun sudah tertutup debu nah kalau sudah tertutup debu seperti ini saat akan dioles bisa dengan dicuci atau paling tidak dilap terlebih dahulu untuk menghilangkan debu-debunya ya untuk pengolesan tidak perlu dicampur air langsung saja tuang ya ini bentuknya seperti krim putih dia kental ya bisa langsung di aplikasikan tapi sebelumnya ya debu-debunya dibersihkan atau dilap terlebih dahulu ini sih sangat efektif untuk bodi motor yang berwarna hitam jadi efeknya menjadi hitam pekat dan lebih glossy tapi untuk bodi motor putihnya sih tidak begitu kita coba oleskan pada cover speedometer dan cover atas ini yang sudah lumayan kusam sekali warnanya kita oleskan sedikit lebih banyak jadi efeknya emang nanti sesaat dia akan terlihat basah ya cuman tunggu berapa saat satu jam lah minimal dia akan meresap atau kalau dicucinya pada saat malam hari di diamkan saja sampai pagi diamkan saja sampai pagi diamkan saja sampai pagi dia akan meresap jadi seperti kalau tangan kita kusam kita pakaikan hand body itu akan menjadi lebih terlihat lebih lembut ya yang biasanya terlihat kasar sekali nggak apa-apa untuk sesaat dia terlihat lebih berminyak tapi didiamkan aja selama satu jam minimal kalau mau dipakai atau kalau saat malam hari diamkan aja selama semalam hasilnya besoknya akan sangat bagus akan hitam terlihat bad look tapi permukaan permukaan plastiknya udah kering ya silahkan dicoba pada seluruh bagian motornya saya juga pakai untuk keramik ini dan hasilnya juga keramiknya jadi lebih nyata dan terlihat lebih hitam oke sekian terima kasih wassalamualaikum